Nah kita ada sisalahan di belakang, kita nanti mau kembangkan yang belakang supaya jadi dua lantai juga, supaya luas bangunannya juga bertambah dan keperluan ruang dari pemilik rumah ini juga terpenuhi. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Ya baik kotor itu pasti, ya tentu harus izin dulu baiknya seperti itu, supaya proyek dapat berjalan dengan baik sahabat PU. Kemudian kami juga sudah melakukan stok beberapa material sahabat PU, ini ada besi-besi beton yang kami sudah adakan di lokasi, ada besi defom 13, ada besi defom 10, ada besi diameter 8 polos sahabat PU, ini untuk kebutuhan struktur kami. Besi ulir 13 dan ulir yang tadi itu untuk keperluan struktur, dan besi diameter 8 polos ini untuk keperluan tulangan bagel. Satu batangnya, kami juga sudah mengadakan untuk kayu kaso sahabat PU, ini kayu kaso yang ukurannya 4x6, panjangnya 4 meter, dan ini dijualnya ikatan sahabat PU. Yang diikatnya, satu ikat isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 batang sahabat PU, ini kayu kaso, ini biasa kami gunakan untuk rangka bergesting, ini yang 4x6, kayu kaso ada yang 4x6 cm, ada yang 5x7 cm. Kemudian kami juga sudah mengadakan untuk keperluan bendrat, atau kawat bendrat, ini kita beli kiluan sahabat PU, nah ini kita beli kiluan, kemudian ini adalah mesin pemotong besi, dalam hal ini kami pakai cutting well, produk dari Magtech, sahabat PU, untuk keperluan pemotongan besi, nah ini calon-calon pembesian untuk fondasi food plat. Pembuatan besi food plat, ditekuk dengan pen seperti ini, ini kita beli, kalau ini kita buat sendiri untuk melakukan penekukan-penekukan besi, Kemudian pakai kunci besi, ini ada kunci besi 8, sahabat PU ini bisa dibeli di toko bangunan, sahabat PU, kemudian ini ada kunci besi 13, yang gagangnya kita tambah sendiri, supaya lebih panjang, tentu semakin panjang gagang ini, semakin mudah tukang dalam melakukan penekukan, baik, ini existing dari lokasi proyeknya, sahabat PU nya, Nah, kita ada sisalahan di belakang, kita nanti mau kembangkan yang belakang, supaya jadi dua lantai juga, supaya luas bangunannya juga bertambah, dan keperluan ruang dari pemilik rumah ini juga terpenuhi. Kami juga sudah order beberapa lembar triplek untuk keperluan be-gesting, sahabat PU, ya, ini triplek yang 9mm, sahabat PU, ada beberapa lembar, ini pasangannya nanti dirangka dengan kayu kaso, ya, Kemudian, ya, ini baru saja tim nombor PU bikin meja-mejaan, ya, nanti kalau ada owner, maupun kami, mau berdiskusi, naruh laptop, naruh gambar kerja, bisa pakai, ya, meja-meja, ini, sahabat PU, ya. Kemudian, nah, ini gambar kerja yang sudah dibuat oleh tim nombor PU, ya, kurang lebih seperti ini, denah footplugnya, di bagian teras tadi, ini bangunan utama, nah, kita kembangin area belakang ini, sahabat PU. Oke, kemudian, kita juga sudah mulai melakukan perakitan pembesian footplug, ya, ini sudah jadi, kita tinggal tanam, ya, bahasan detail mengenai pembesian footplug ini, dapat sahabat PU simak di video saya sebelumnya. Sebelumnya, ya, ini yang masih proses perakitan, ya, bendrat yang tadinya gulungan-gulungan dipotong, ya, seperti ini. Kemudian, ini untuk gegep atau catupnya untuk membuat simpul-simpul, seperti ini. Nah, di bagian belakang, ini juga sudah mulai kami kerjakan untuk pekerjaan galian. Nah, ini untuk pekerjaan galiannya, titik-titik fondasi footplugnya, ini sudah kami tentukan sebelumnya, ini tanahnya bagus, sahabat PU. Tanah merah dan masih bersih, nggak ada sampah-sampah, karena memang ini bangunan pertama di lokasi ini, ya, sahabat PU, ya, ini berada di salah satu kawasan perumahan di Tangerang Selatan. Nah, ini tembok existing, kita bobok, ya, karena ini nanti akan jadi suntikan-suntikan kolom. Kolom kita pakai kolom pipih dan rata dengan dinding, sahabat PU. Maka kita lakukan pembongkaran, pembongkaran seperti ini. Ini area belakang yang akan kami kembangkan. Ini kayu-kayu kausnya tadi juga kita bikinkan andangan, ya, untuk alat bantu kerja dari tim Nuklulau PU, ya. Ini existingnya sudah dua lantai, sahabat PU, seperti ini. Ya, nanti kita mau tambah, kita naikkan lagi dua lantai. Jadi full lahannya maksimal dapat dipakai, difungsikan sebagai ruang, sahabat PU. Alat-alat kerja yang lain sih, standar, ya, ada gergaji kayu, ya, ada meteran, ya, spidol untuk menggambar, ada pengki, ya. Kemudian ini juga ada cangkul, ini untuk keperluan penggalian, ya. Kemudian yang di plastik ini besi. Maksud saya yang di plastik ini adalah paku-paku, ini paku kayu, sahabat PU, ya. Ini ada paku tujuh, ya. Kemudian ini ada paku lima, ya. Dan ini sama paku tujuh, ya. Ini yang kita gunakan untuk perakitan digesting, sahabat PU. Nah, baik, saya pikir demikian dulu yang dapat saya sampaikan, ya. Sedikit bahasan, review mengenai progres pekerjaan renovasi rumah di Tangerang Selatan ini. Doakan proyek ini berjalan dengan lancar, sampai selesai. Terima kasih, sahabat PU, semangat membangun. Terima kasih, sahabat.